Oke, posisi yang sama, Dek, seperti tadi, seperti ini, ya, ngeliatnya, seperti apa? Lebih terang disini. Lebih terang lagi? HP-nya sudah kelihatan belum? Belum. Tangan saya sudah kelihatan belum? Belum. Jadi dia yang warna gelap masih belum. Halo, tadi yang bisa dilihat apa saja sekarang? Itu kursi ini. Kursi mulai kelihatan? Iya. Oh, bagus. Kalau ini bayangannya ada kewarnaannya. Ada warnanya sudah mulai kelihatan. Oke, sudah berarti ada perkembangan, ya. Jadi, apa saja selain itu, apa saja yang dilihat di sini? Lampu-lampu yang tadi dilihat? Masih tetap sama sama tadi, apa ya, Pak? Sinar lampu, maksudnya, sinar lampu yang tadi, adiknya kan tahu lampunya di mana? Sama yang di mana? Dua, ya. Oke. Oke, bentuknya sudah kelihatan belum? Belum. Belum, cuma sinar saja. Terus kursi itu kok bisa kelihatan? Yang bawah ini sudah mulai. Yang bawah sudah mulai kelihatan? Iya. Berarti sudut pandangnya sudah mulai melebar. Berarti selaput yang tadi itu sudah mulai agak mengecil. Ya. Berarti kita center lagi, ya. Di tetap, deh, yang bisa. Yang kanan ditutup, ya. Ibu, boleh difoto lagi, Ibu? Iya. Boleh difoto? Oh, silau dia sekarang. Oh, mengecil ya? Iya. Mengecil. Yang putih-putihnya ini, ya. Oh, silau, ya. Lebih turang. Lebih turang, ya. Tadi dia nggak gitu, dia resek, ya. Ya. Oke. Sudah. Nanti sudah langsung ada perubahan 30 menit, ya. Oke. Yang terbukti, belum berdiri, sudah ada perubahan. Dan itu memang, ya. Jadi dari dam, apa? Turan, ya. Dari Turan, jauh-jauh ke sini, 3 jam perjalanan. Nggak sia-sia, ya. Ada hasilnya, ya. Ada hasilnya. Iya. Ya. Jadi nanti kalau mau lebih bagus lagi, jadi tadi kembali, saya kembalikan ke pasien. Terapinya di rumah, minum sajuki sama spray, ya. Kalau mau tata sendiri di rumah juga boleh, atau datang lagi ke sini, tata sendiri lagi boleh. Ya. Cuman itu saja. Udah selesai. Jadi gampang, ya. Nggak disentuh sama sekali. Betul ya, Pak, ya? Nggak sakit, ya kan? Nggak ada sentuhan sama sekali. Langsung ada perubahannya, ya. Oke. Jadi langsung ngalami, ya. Dua-duanya, ya, Bapaknya juga. Untuk Bapaknya, ya. Itu nanti, kalau yang mata sebelah kiri, kan ada katerak tebal lagi. Nah, itu memang butuh waktu, tapi bisa. Yang kanan, nanti otomatis sekaligus ikut ditetes, otomatis nanti berapa lama berangsur-angsur melihat juga. Membetulkan yang retinanya yang di tengah tadi itu. Kan awalnya lebar banget, ya. Nanti akan sempurna. Ya, lebar terus bentuknya nggak bulat. Ya. Karena sudah gagal empat tahun, ya, Pak. Berarti begitu operasi langsung nggak kelihatan waktu itu? Ya. Atau... Nggak kelihatan. Langsung itu? Atau berjalan berapa hari? Ya, saat... Tiga hari. Tiga hari. Apa? Kenapa? Karena Bapak waktu habis operasi, masih kelihatan nggak satu hari sebelum setelah operasi? Nggak ingat nggak waktu gini? Waktu Bapak dioperasi, besoknya kelihatan nggak? Nggak. Oh, langsung nggak kelihatan? Oh, berarti langsung gagal. Soalnya ada beberapa yang habis dioperasi katerak berhasil, tapi dia muntah, akhirnya 12 hari pelan-pelan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Terus ada juga yang habis dioperasi, wahing. Haging gitu ya. Nah, itu langsung nggak kelihatan ada. Ada yang habis dioperasi, sujud. Akhirnya retinanya ke atas. Ngonjong. Itu kebanyakan empat persaudara. Nah, itu ibu-ibu itu ke sini semua. Yang satunya belum dioperasi, satunya operasi hidung, malah matanya mendulu. Itu ada semua. Ya, ada di Youtubenya Mas Trim semua. Ya, oke. Jadi, adiknya kalau untuk mata kanan, semakin jelas, sudah. Lebih terang. Ya, karena gangguannya mungkin cuma minus saja. Karena itu. Ya, kalau mata kiri, nah adik yang ini, kalau dilihat dari selaputnya, ini glukoma. Ya. Jadi, ada selaput putih, seperti itu. Nah, sering sakit kepala di belakang sini. Ya, di sini. Sudah berapa lama itu sakitnya? Sering. Kadang seminggu berapa kali, atau sehari berapa kali, atau tidak menghitung. Itu sering angka mau tidur itu mual-mual. Mual-mual, ya. Jadi, biasanya bu, ciri-ciri glukoma, walaupun tidak dipasang, tidak diperiksakan sama yang cetil, yang tekanan pola mata, itu dilihat dari kejalannya saja, sudah kelihatan. Ya. Yang pertama, selaput. Yang kedua, bagian belakang sini, atau di mata ini, kadang jenut-jenut. Cekot-cekot lah, bahasa Jawanya itu. Ya. Kayak ditekan-tekan gitu. Ya. Dan dia merasakan itu. Merasakan itu. Ya. Jadi nanti, kalau andai kata, ada spray-nya master limb, itu diingatkan spray saja, yang seperti tadi, sehari lebih-boleh lebih dari 6 kali. Eh, adiknya saya ajarin caranya gini ya. Jadi, spray-nya kayak gini. Buka mata yang lebar, ya. Nah, spray-nya gini. Jaraknya kurang lebih 20 cm. Tekan yang kuat 2 kali. Satunya. Nah, seperti ini. Terus merem kurang lebih 1 menit, ya. Di dalam, biar merasa kering dulu. Sudah. Lalu, buka mata. Ya. Dispray lagi. Ya. Seperti ini 2 kali. Nah, ini dihitung 1. Sehari boleh lebih dari 6 kali. Ya. Mau 10 kali, mau... Setiap saat. 2 kali, 2 kali, merem 1 menit, spray lagi 2 kali, 2 kali, dihitung 1. Sehari boleh lebih dari 6 kali. Jadi, 10 menit lagi, spray lagi, 1 jam lagi, spray lagi, yang... Jadi, anytime. Setiap saat boleh spray. Ya. Nah, di rumah, minum sajuki-nya, sehari terserah. Minimal 2 botol, boleh 3, boleh 4, dan terserah. Ini seperti itu untuk perbaikan sel dari dalamnya. Nah, terus, habis itu, kalau tidak ada tetesnya, ke sini lagi, per 3 hari, atau per seminggu sekali. Jadi, usahakan tidak lebih dari seminggu, tidak kurang dari 3 hari. Contoh, besok tetes lagi bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa.